Intro Masuk 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 Nah, udah ada si Pia Udah kumplit Tapi satu lagi, katanya lagi gak ada ya Lagi di rumah sakit ya Sakit apa dia? Malaria? Oh kecapekan Kita lagi ada sibuk project sesuatu Jadinya emang agak pada Divorceir kayaknya ya Makanya kalian jangan terlalu divorceir ya Santai aja lah, nikmati hidup ini ya Mudah-mudahan cepet sembuh Siapa namanya? Priscilla 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 ya Priscilla mungkin lagi nonton ya Moga cepat sembuh ya Si Pia apa kabarnya Baik Sekarang pakai kacamata ya Iya kemarin enggak sekarang pakai Biar sama Saya emang baru kali ini aja sih Pas di net aja pakai kacamata Sebelumnya kaca spion disini Tapi Fia rambutnya rapi sekarang nih Siapa yang nyisirin Fia Tadi orang makeupnya Soalnya Fia ini paling males setelah yang nyisir rambut Kenapa sih Senangnya di kibas biasa aja gitu ya Kibas Natural gitu senangnya gitu Senangnya di kuncir yang biasa-biasa aja Suka lupa nyisir kalo abis mandi Suka lupa nyisir ini lupa nyimpen handphone Ini lupa nyisir Kamu lupa sama diri kamu sendiri gak Kenapa Kenapa Kendingan lupa nyisir daripada lupa handphone Iya bener ya Jadi kamu jarang dong kalo abis mandi jarang nyisir begitu Iya kayak abis keramas gitu Kayak yaudah gini-gini aja Ntar juga dia kering sendiri lurus sendiri Untungnya rambutnya lurus Gak usah disisir itu ya Jadi ikut aja Oke ini salah satu orang yang merugikan tukang sisir ya Kayaknya dia gak beli sisir ya Tukang sisir jadi gak laku Gak dibeli sisir ya Tapi masih pengen jadi designer ya Masih Kan baru mau masuk kuliah Kuliahnya ambil fashion design Ambil fashion design Memang seneng dari dulu itu Suka gambar Dulu sih sukanya ilustrasi-ilustrasi biasa Terus akhirnya kayak Pengen ambil spesialis deh Kayaknya enak kalo ambil fashion design Kamu seneng gambar kayaknya ya Suka-suka Tapi dulu waktu kecil pasti ngalamin gambar gunung dua Oh pasti Semuanya pasti Matahari Matahari, sawah, ada burung, patani buat cangkul Pasti ya Rumput Pasti ngalamin dua Cuman sekarang lebih ke desain baju ya Iya fashion design Fashion design Fashion design Fashion design Fashion Fashion lah orang sunnah ya Fashion Ya maklum lah Oh iya bener Orang sunnah kan oke-oke ya Nah kalo Ipi 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 Kamu pernah mengikuti pertukaran pelajar ke Singapura ya Iya udah lama banget itu SMP deh kayaknya SMP ya Kelas berapa? Kelas 1, 2 Kelas 3 mungkin Kelas 3 Jadi kita Sebenernya simple sih Dituker-tuker sama gurunya gimana? Iya Jadi anak yang dari sekolahku dikirim ke Singapura Terus yang anak dari Singapura ke sekolahku Kirim ke sini Berarti kamu gak ketemu sama pelajar Singapura dong? Kan gak semuanya Cuman beberapa Cuman 10 orang kan kira-kira Oh 10 orang yang dari Singapura ke Indonesia Di Indonesia ke sana Singapura Dalam rangka apa sih pertukaran itu? Sekolahku emang lagi bekerja sama-sama sekolah itu Jadi kayak mungkin biar anak-anaknya juga bisa melihat kebiasaan Kalo belajar di sana tuh gimana Kayak gitu-gitu Dan pada waktu itu kamu termasuk kutri yang tertukar ya Hahaha Bisa jadi ya Indonesia Indonesia Tapi berkesan gak menurut kamu? Berkesan Soalnya sekolahnya juga beda banget sama sekolahku kan swasta biasa Sedangkan waktu itu tuh aku mengunjungi beberapa sekolah Ada University ada juga yang sekolah kayak apa ya Istilahnya kalo disini tuh kayak pesantrennya gitu Cuman lebih modern Biasa gitu ya Kayak pada sana Di sana tuh modern Nah kalo Feby Feby pernah ngalamin hal seperti itu? Ditukar-tukarin gitu? Gak tukar sih tapi jadinya kayak PKL gitu ya? Magang? Gak Ini gak inget ya Satuan gitu Satu Kelas satu? Berarti sebelum kelas dua kamu Iya sebelum kelas dua setelah kelas enam Oh setelah kelas Ya bener 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 Ojek le Bayarnya kan harusnya dikorti dong Saya pake helm sendiri le Ya gak bisa Gak bisa Gak bisa Udah ada aturannya mang Kalo bayar ojek dua puluh ribu Ya udah dua puluh ribu Walaupun kita bawa Langutnya Kacong nih Saya jadinya rugi le Ngapain saya bawa helm Pantesan semalam saya Manggil nasi goreng Mang nasi goreng Nasinya dari saya Dia nya gak mau le Ya iya pasti gak mau Jangan yang aneh-aneh lah coba Memang Ya gimana Jule lah pokoknya Ya kalo ngeojek mah ya Kalo ojek bayar ojek Ya segitu udah Ini maaf nih ya Beli sepatu juga kan Kita bawa sendiri gak bisa Coklah sekarang Sekarang Mamang misalkan dagang sepatu Nah yang beli Punya sepasang sepatu Terus beli sepatu Mamang sepasang dari Mamang Mau gak Sepasang lagi buat apa Gak tau Ya iya tuh Pakai begitu sama Udah Sip sip Lalu diingat itu terus Mang Jadi saya tuh jalan-jalan naik ojek gini Dari kue ini biasa Oh Kue apa itu Ini Ya Pipa baru lu Kue sembrang Pipa baru lu Emang belom Pipa baru lu Kue sembrang Pipa baru lu Imam Memang golong, pipa baru lelit, iya. Kue sembrong, kue sembrong, kue sembrong. Aduh. Kayaknya enak, gini mah. Coba minta satu. Aduh. Ini kok baru lelit begini kayak pipa, ya? Iya, memang. Pipa baru lelit, kue sembrong. Pipa baru lelit, memang golong. Pipa baru lelit, kue sembrong. Pipa baru lelit, memang golong. Pipa baru lelit, kue sembrong, kue sembrong. Oh, iya. Enak nih. Ayo, cerain, man. Enak banget nih. Mang. Sekalian nih, mau ngobrol si Mami, mobilnya udah rusak. Mami pengen kendaraan yang dingin gitu. Kalau dibenerin AC-nya mau percuma. Ganti aja, Pak, kendaraannya lah. Bisa, bisa. Kendaraan? Bisa, bisa, siap. Saya waktu itu sempat memang lulusan IPTN. Gak usah dijelasin lah, gak percuma dijelasin juga. Yang penting memang sanggup apa enggak? Tau lah, soal mesin-mesin dan sebagainya gitu. Iya. Jadi nanti... Gak perlu saya, tidak perlu sejarah, enggak. Yang jelas memang sanggup apa enggak? Siap. Bukti yang seperti ini. Aman, aman. Ya udah, kalau aman. Ya udah tuh, ini maaf nih ya, saya orangnya sibuk banget nih. Jadi harus banyak. Moving lah. Gak apa-apa. Next time lah kita talking-talking together. Kira-kira berapa membeli kendaraan yang sejuk, dingin nih? Kalau itu kan perlu freon dan sebagainya, sekitar... Yang sejuk lah, berapa? Satu miliar. Berapa? Satu miliar, mama banget. Yang sedeng aja. Yang bener lah, yang bener, yang bener. Di bawah seratus lah gitu. Di bawah seratus ya, sekitar lima puluh juta anak. Kurangin dikit lah. Kurangin dikit ya? Iya, iya. Sepuluh juta setengah. Jangan segitulah ya. Dua puluh delapan juta aja ya. Nah, lebih anak tuh deh. Gak apa-apalah, buat mamang sisanya. Padahal saya mau masangnya di sepuluh juta. Di sepuluh juta? Di sepuluh juta. Gak apa-apalah, buat mamang. Buat mamang lah. Yaudah, kalau gitu, man, lima juta aja, Lek. Kurut, Lek. Kurut, Lek. Saya pengennya dua puluh delapan juta. Gak mau, saya gak mau kurang. Ah, gak bisa, Lek. Ah, gak bisa. Nanti sepertinya saya mau cirek. Gak, di lima juta saya. Gak mau, ma. Saya pengennya dua puluh delapan juta. Kalau gak segitu, yaudah, gak mau. Ayo. Gimana kalau tambah setengah? Enggak, enggak, dua puluh delapan juta, titik saya, Ma. Toko sebelah, tiga puluh. Ah, enggak, kelamaan. Udah, tiga puluh juta gimana? Tiga puluh juta gimana? Kelamaan ini, kelamaan. Kalau telah dikit, naik lagi. Naik lagi ini. Tiga puluh juta gimana? Ayo. Mendingan turun lagunya lagi enak nih. Gak bisa, gak bisa. Tiga puluh, tiga puluh lah. Ya. Yaudah, jejegin aja lah. Berapa? Tujuh juta setengah. Gak bisa, gak bisa. Tiga puluh lima juta gimana? Gak apa? Tiga puluh lima juta. Ini nawarannya sebenernya gimana sih ini? Ini telat ini, Mama. Yang satu naik, yang satu naik. Ayo, berapa, ayo. Oke. Ayo, berapa? Empat puluh. Oh, gak bisa. Tiga puluh lima juta. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Lima puluh ya. Hah? Lima puluh juta ya. Lima puluh juta. Oke, ya. Terima kasih. Lima puluh juta ya. Ya, siap. Udah sadar sekarang? Ya, siap. Eh. Siap. Maaf nih ya, saya tinggal dulu. Ya, ya. Seorang musik ya. Oke, see you in the letter. Buat pemisah di rumah, sebelumnya saya mau menginformasikan buat pemisah bahwasannya, kalau kita berbicara masalah kendaraan, saya jadi ingat sebuah pepatah. Dimana ada jalan, disitu ada mobil. Disini aja. Kameran. Tanya, bapak jadi pohon sini ya. Kayaknya lagi di taman, lagi di taman. Taman sebenarnya ya. Action. Kamu gak sehocam. Oh, ini kemampuan.